Kitab Yeremia, Pasal 24 Buah Ara yang Baik dan yang Busuk Tuhan memperlihatkan kepada aku hal ini. Aku melihat dua buah keranjang, buah ara yang ditempatkan di depan baik Tuhan. Aku melihat penglihatan itu sesudah Nebukadnezar, Raja Bebel, membawa Yehonya, selaku tawanan. Yehonya, anak Raja Yoyakim, Yehonya bersama para pembesar pentingnya diangkut dari Yerusalem. Mereka dibawa ke Babel. Nebukadnezar juga membawa semua tukang kayu dan tukang besi dari Yehuda. Satu keranjang berisi buah ara yang sangat bagus, buah dari hasil panen yang pertama. Dan keranjang yang lain berisi buah ara yang sangat busuk sehingga tidak dapat dimakan. Tuhan berkata kepadaku, apa yang engkau lihat, hai Yeremia? Aku menjawab, aku melihat buah ara, buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang busuk sangat busuk, terlalu busuk untuk dimakan. Kemudian pesan Tuhan datang padaku. Tuhan, alah orang Israel, mengatakan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka menjadi umatku dan aku menjadi alah mereka. Aku melakukannya sebab tawanan di Babel akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Tuhan juga berkata, Aku akan memperlakukan Zedekiah, Raja Yehuda, seperti buah ara yang busuk, yang tidak bisa dimakan. Zedekiah, para pegawainya, bersama orang yang tinggal di Yerusalem, dan orang Yehuda yang berdiam di Mesir, akan menjadi seperti buah ara yang busuk. Aku akan menghukum orang-orang itu. Hukuman itu membuat terkejut seluruh manusia di bumi. Orang-orang mengejek orang Yehuda. Mereka menertawakannya. Mereka mengutuknya di semua tempat mereka terpencar. Aku mengirim pedang, bahaya kelaparan, dan penyakit kepada mereka. Aku menyerang mereka, hingga mereka semua terbunuh. Kemudian, mereka tidak lama lagi tinggal di tanah yang aku telah berikan kepada mereka dan nenek moyangnya. Terima kasih telah menonton!